Orang yang mencoba memberantes kejahatan korupsi di teror Sedemikian rupa sampai dia gak merasa gak akutah akhirnya mengundurkan diri Sekarang kalau orang-orang yang berani seperti ini terus di teror Lantas apa yang harus terjadi ke depan di negeri kita? Mau suap meraja rela terus korupsi sana sini Halo mur, kembali lagi di Riba, review berita bareng gue si Ali Riba Apa kabar kalian semua nih? Lama banget nih gue gak ngebawain berita-berita yang sedang berkembang Sekarang gue bakal bawain satu berita yang cukup menghebohkan rakyat Indonesia nih Jadi di akhir pekan kemarin, mungkin lebih tepatnya minggu kemarin sih ya Ada penangkapan Kak Basarnas oleh KPK karena dugaan korupsi suap Namun status tersangkanya itu akhirnya dicabut oleh KPK Karena ada intervensi dari TNI kalau bilang penindakan hukum atau pelanggaran yang terjadi terhadap anggota Itu ditindak oleh TNI Which is kita tau ya, Kak Basarnas itu merupakan bagian dari anggota TNI Namun ada hal menarik yang lainnya nih Ya bukan masalah si Kak Basarnas ini tersangka dan statusnya dicabut oleh KPK ini tersangkanya Tapi apa yang terjadi oleh para petinggi-petinggi di KPK Atau pimpinan-pimpinan di KPK Mendapat teror pasca penetapan tersangka Kak Basarnas ini boy Beberapa petinggi di KPK bor Mendapat serangan-serangan verbal nih Kayak teror di WA Ya kan berisi ancaman-ancaman Entah dari siapa nih Terus dapet kiriman karangan bunga Dimana tulisannya selamat memasuki area tetangga Ya kan Yang gini-gini cukup satir kayak Seolah-olah ini KPK memasuki wilayah yang salah Sampai juga ada ya dicari-cari di petinggi-petinggi KPK ini Sampai dicari kesalahan sekecil mungkin Sampai ketahuan katanya Kalau petinggi KPK ini ada yang memfollow akun-akun terkait pornografi di Twitter Tentu aja sih yang kayak gini sih Menggelikan kalau buat gua Sekarang KPK ini kan menindak Berdasarkan bukti-bukti yang ada Ya otomatis ketika ada bukti sudah cukup kuat Akhirnya mereka melakukan tindatan Kalaupun memang ada Hal-hal yang di luar kewenangan KPK Itu harusnya bisa dibicara baik-baik Tanpa harus melakukan intimidasi Sekarang kita tahu sendiri Udah berapa banyak sih orang-orang KPK ini Yang diintimidasi Beberapa waktu lalu kita juga masih inget Kejadian serupa Pasal penerapan tersangka Novel Baswedan Yang saat itu Menjabat sebagai petinggi di KPK juga Disiram air keras Lalu banyak hal-hal lagi lainnya Ini sih Buat gua semacam tindakan pengecut sih Kalau kayak gitu Ya bersampaikan dong suaranya Kalau emang ada kesalahan Di dalam proses penetapan tersangka oleh KPK Gak disampaikan Gak usah di ancam-ancam Dan parahnya ya Ada satu petinggi di KPK Karena banyaknya Tekanan yang dia dapatkan Sampai-sampai Beliau ini mengundurkan diri Gila lalu Orang yang mencoba Memberantes kejahatan korupsi Diteror Sedemikian rupa Sampai dia gak merasa gak akut Akhirnya mengundurkan diri Sekarang kalau Orang-orang yang berani seperti ini Terus diteror Lantas apa yang harus terjadi Kedepan di negeri kita Mau suap meraja rela terus Korupsi sana sini Ya emang sih Korupsi pasti Susah Dihentikan Tapi paling gak kan Apa yang dilakukan KPK ini Mengurangi Mencegah Memberi efek jenak Kepada Yang lainnya Kalau akhirnya ujung-ujungnya Mendapat teror semua Ya udah Yang tersisa Ujung-ujungnya siapa Yang rugi siapa Ya kita rakyat Kita hanya melihat Kelakuan pejabat kita Yang beginilah Yang begitulah Sekarang Dengan Munculnya Kasus-kasus seperti ini Otomatis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi negara Semakin berkurang Ya gue yakin sih Ini bukan Kerjaan dari Lembaga resmi Negara Yang melakukan Ancaman-ancaman ini Ya bisa jadi Ada Om-om-om-om lain Yang bermain ya kan Tapi tetap Ujung-ujungnya Yang rakyat tahu Institusi negara Ikut campur dalam Kasus-kasus Yang merugikan negara Ini yang bahaya Dan Presiden Jokowi Sendiri pun Udah memberikan statement Kalau dia bakal Mengevaluasi Petinggi-petinggi Yang ada di Institusi negara Yang mengisi Jabatan-jabatan Sipil Kayak Kebesarnas ini nih Ya gue rasa Emang harus sih Bukannya kita Nggak percaya Dengan para Petinggi-petinggi Institusi Negara ini Tapi Kalau ada kejadian Kalau emang salah Ya nyatakan salah Biwa kesatria Akui kesalahan Kalau emang ada proses Yang harus dijalankan Jalankan prosesnya Bukan dengan cara Mengintimidasi Ya semoga aja lah Bur Kasus ini bisa Terbuka Secara Terang beneran Lupa yang ada lagi Kedepan ada ancaman-ancaman Pada KPK Kepada Lembaga-lembaga lainnya Yang emang Tujuannya tuh Ingin Memperbaiki Kerusakan-kerusakan Yang ada di negara kita Sekian dulu Jadi Berita yang gue Sampaikan pada kali Tidak biasa Kalau lo punya pendapat lain Atau opini lain Bisa langsung komen di bawah Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share ke teman-teman Sampai jumpa Di Riba Review Berita Episode berikutnya Bareng gue Si Ali Riba Bye-bye